Pemirsa memeriahkan hut ke-14 Mangupura, Pasikian Yowana Majelis Desa Adat Kabupaten Badung, gelar Lomba Penjor Bebadungan dan Parade Gebogan di kawasan Pus Pembadung. Lomba diikuti 122 peserta dari seluruh desa adat di Badung. Mengusung tema Sundara Rupa dengan konsep Bebadungan, Pasikian Yowana MDA Kabupaten Badung, gelar Lomba Penjor dan Gebogan serangkaian hut ke-14 Mangupura. Beragam kreasi penjor hasil karya 122 peserta dipasang di sejumlah titik di kawasan Pus Pembadung, mulai dari pintu masuk hingga kantor bupati untuk dinilai oleh gedeong juri. Selain Lomba Penjor, juga dilaksanakan Lomba dan Parade Gebogan mengusung konsep Pancarenga, yang berarti lima macam buah-buahan berasal dari lima jenis pelaturan. Untuk penilaian, Pasikian Yowana Kabupaten Badung turut melibatkan para juri dari luar Kabupaten Badung agar penilaian lebih independen. Tak hanya kreativitas, penilaian meliputi keunikan, harmonisan, estetika, kerapihan, serta kelengkapannya. Untuk para pemenang Lomba, Panitia menyediakan total hadiah Rp30 juta. Kita ingin membuat sebelum Pesta Rakyat itu ada event lulu, ya inilah pre-eventnya. Kenapa kita pilih penjor sama gebogan? Karena kan kita ini di Yowano, Yowano itu membawahi 594 sekotrunal. Jadi kita memang harus benar-benar menggali potensi sekotrunal. Kalau setiap tahun kan sudah pasti ada ogoh-ogoh nih. Jadi kita harus cari apa sih basis kita selanjutnya selain ogoh-ogoh. Ternyata setelah kita pikirkan, setiap 6 bulan itu semua STT membuat penjor. Makanya kita pilih Lomba Penjor. Selain untuk melestarikan seni budaya Bali, Lomba Penjor dan Gebogan dilaksanakan sebagai bentuk dukungan Pemkap Badung, mengapresiasi kreativitas para truna-truni di seluruh desa adat Badung. Khusus untuk Lomba Penjor dan Gebogan ini, Pemkap Badung menggelontorkan dana hibah kreativitas sebesar Rp500 juta. Tapi hari ini ada yang makin jingat-jingat, makin beragul sebagai jarak turisme ini. Sangat luar biasa ini. Terbukti Nabi, terbukti makin ini. Ya mudah-mudahan terpilih Nabi, Iwawu, Sampun Presiden Pak Bupati Nijenibah, bantuan ke masyarakat, bukan saja di Badung-Wantan, malah di luar Badung, taler kejen wantuan oleh Bapak Bupati. Rejara ditutup dengan para degebogan atau PSAE yang semakin meriah dengan iringan Balai Ganjur Adi Merdangga. Dari Badung, Wayan Dianai News, melaporkan.